Pemirsa dua harimau Sumatera dilahirkan di hutan Barumun Nagari, Padanglawas, Sumatera Utara. Keduanya dilahirkan harimau Sumatera Betina bernama Gadis. Gadis harimau Sumatera Betina ini melahirkan dua ekor anak. Dua harimau mungil lahir di hutan Barumun Nagari, BKSDA Suwaka Markasatua Barumun di Padanglawas, Sumatera Utara. Dua harimau berusia satu bulan ini menambah keluarga harimau Sumatera. Namun jenis kelamin keduanya belum dapat dipastikan. Setelah tumbuh lebih besar, kedua anak harimau gadis ini akan diberi nama. Udah pas saat ini harimau yang betina udah beranak yang dari otang gadis di bulan Desember tanggal 8. Gadis merupakan harimau Sumatera yang disita petugas dari warga Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal dua tahun yang lalu. Ia dipasangkan dengan harimau jantan bernama Parmonangan asal Tobasa. Kini sang pejantan diasingkan dari kedua anaknya agar harimau kecil bisa tumbuh dengan aman. Dari Padanglawas, Utara, Sumatera Utara, Abdul Rahman Ainews melaporkan.